Indonesia, sebuah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara, adalah negeri yang kaya akan budaya, sejarah, dan keanekaragaman alam. Sebagai negara terbesar di kawasan ini, Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang membentang antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat di Indonesia menjadikannya salah satu negara dengan kebudayaan paling berwarna di dunia. Dengan populasi yang melebihi 278 juta jiwa, Indonesia menempati posisi keempat dalam daftar negara dengan jumlah penduduk terterbanyak di dunia. Meskipun memiliki ribuan pulau, Indonesia berhasil menyatukan keberagamannya di bawah satu bendera, Sang Saka Merah Putih, dan satu bahasa, yaitu bahasa Melayu, yang dinamakan sebagai bahasa Indonesia. Semboyan Nasional Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, mencerminkan semangat persatuan dalam keragaman yang dianut oleh bangsa ini. Selain kekayaan budaya dan populasi yang besar, Indonesia juga memiliki sejarah panjang yang menarik dan kekayaan alam yang luar biasa. Dari kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri megah hingga keajaiban alam seperti Danau Toba dan kekayaan bawah laut di Segitiga Karang, Indonesia menawarkan banyak hal yang membuatnya unik di mata dunia. Sebagai rumah bagi spesies endemik dan hewan langka, Indonesia juga memainkan peran penting dalam konservasi keanekaragaman hayati global. Dalam eksplorasi ini, kita akan menjelajahi berbagai fakta menarik tentang Indonesia yang mengungkap lebih dalam tentang negeri yang menakjubkan ini. Mulai dari etimologi nama Indonesia, sejarah bendera nasional, hingga kekayaan alam dan tradisi unik yang dimiliki, semua akan kita bahas untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang Indonesia. Tentu, berikut adalah fakta-fakta tentang Indonesia dengan angka yang telah ditulis dalam bentuk kata. Satu, etimologi nama Indonesia. Nama Indonesia beribahasa Yunani kuno, yaitu dari kata Indos yang berarti Hindia dan Nesos yang berarti pulau. Jadi, kata Indonesia berarti kepulauan Hindia. Nama ini pertama kali dikenalkan oleh James Richardson Logan pada pertengahan abad ke-19 dalam Journal of Indian Archipelago in Eastern Asia. Dua, desain bendera Indonesia terdiri dari dua warna, merah dan putih, yang dikenal sebagai sangsaka merah putih. Bendera ini pertama kali dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Kedua warna ini dianggap saling melengkapi dan menyempurnakan. Tiga, pembuatan bendera. Bendera sangsaka merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 945 dijahit oleh istri Sokarno, yaitu Ibu Fatmawati. Kain putih yang digunakan berasal dari spray katun pemberian seorang perwira Jepang dan kain merah berasal dari penutup dagangan milik penjual soto. Kemiripan dengan bendera lain, warna bendera Indonesia menyerupai bendera Polandia dan Monachol, namun berbeda dalam ukuran. Lima, populasi. Dengan lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia menjadi negara keempat dengan populasi terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Enam, keberagaman bahasa. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia dengan lebih dari 700 bahasa daerah. Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan untuk menyatukan berbagai bahasa tersebut. Tujuh, semboyan nasional. Semboyan Bineka Tunggal Ika, berarti, berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini mencerminkan keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia. Leban, tradisi unik. Indonesia memiliki banyak tradisi unik seperti ritiwah di Kalimantan Tengah, tradisi pemakaman di Minahasa, Sulawesi Utara, dan tradisi lompat batu di Nias, Sumatera Utara. Zemen, tradisi mudik. Tradisi mudik, yaitu pulang ke kampung halaman saat menjelang Idovitri, sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Tradisi ini masih berlangsung hingga sekarang. Penjelajah Eropa pertama, Marco Polo adalah orang Eropa pertama yang mengunjungi Nusantara pada akhir abad ke-13. Sebas nama Sumatera. Pulau Sumatera awalnya dikenal dengan nama Suarnadwipa, yang berarti Pulau Emas. Nama ini diganti oleh Marco Polo menjadi Sumatera. 12. Kerajaan Besar Sebelum kedatangan bangsa kolonial, Indonesia memiliki kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit yang menguasai hampir seluruh kawasan Asia Tenggara. Di Bebelas, Kemerdekaan Indonesia adalah negara pertama yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 dan merupakan negara tertua ke-70 di dunia. Mata Uang Pada awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan Mata Uang ORI, Oang Republik Indonesia. Rupiah baru diresmikan sebagai Mata Uang Nasional pada awal bulan November tahun 1949. 15. Garis Katulistiwa Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang dilalui garis Katulistiwa persis di tengah-tengah wilayahnya yang mempengaruhi iklim tropis di negara ini. 16. Cincin Api Pasifik Indonesia terletak di kawasan cincin api pasifik dengan sekitar 400 gunung berapi, 130 di antaranya adalah gunung berapi aktif. 17. Negara Megadiverse Indonesia adalah salah satu dari 17 negara megadiverse di dunia yang menampung keanekaragamaan hayati yang tinggi, kehilangan hutan. Indonesia adalah negara dengan tingkat penggundulan hutan tertinggi di dunia, diikuti oleh Brazil. Letusan Gunung Berapi Letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 adalah salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah yang berdampak pada perubahan iklim dunia. 20. Danau Toba Danau Toba di Sumatera Utara adalah danau vulkanik terbesar di dunia. Letusan Super Volcano 70 ribu tahun yang lalu adalah letusan eksplosif terbesar dalam 25 juta tahun terakhir. 20. Hewan Langka Indonesia adalah rumah bagi hewan-hewan langka seperti harimau Sumatera, badak Sumatera, komodo, dan orangutan. 22. Orangutan Orangutan adalah satu-satunya anggota keluarga Hominidae yang ditemukan di Asia, khususnya di hutan tropis Kalimantan dan Sumatera. 23. Tarsius Indonesia adalah rumah bagi primata terkecil di dunia, Tarsius pigmul, yang hanya berukuran 10 cm dan ditemukan di Pulau Sulawesi. 24. Badak Jawa Badak Jawa adalah salah satu spesies badak yang hanya dapat ditemukan di Indonesia, terutama di Taman Nasional Ujung Kulon. 25. Ular Python Indonesia adalah rumah bagi ular terbesar di dunia, Python reticulatus, yang ditemukan di Pulau Sulawesi dengan panjang mencapai 10 meter. Komodo Komodo adalah kadal terbesar di dunia, dan merupakan peninggalan hewan purba yang hanya ditemukan di Tenggara Timur. Fosil manusia purba Fosil manusia purba tertua di dunia, Pithecanthropus erectus, ditemukan di Jawa Tengah, dan diperkirakan berusia 1,8 juta tahun. 28. Danau Kelimutu Gunung Kelimutu di Nusa Tenggara Timur memiliki tiga danau kawa dengan warna yang selalu berubah-ubah, yaitu merah, biru, dan putih. Dorsmiman Garis Pantai Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan panjang lebih dari 54.000 km. Tiupu Indonesia memiliki kekayaan bahari yang sangat banyak, termasuk spesies hiu terbanyak di dunia dan ikan terkecil di dunia yang ditemukan di perairan Sumatera. Terumbu Karang Indonesia memiliki gugusan terumbu karang terbanyak dan terindah di dunia yang disebut segitiga karang. Tiupu Dua Pulau Terpadat Pulau Jawa adalah pulau dengan populasi terpadat di dunia, menampung lebih dari 50% populasi Indonesia. Tiga Putia Minyak Sawit Indonesia adalah negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, menghasilkan 21 juta ton minyak sawit setiap tahun. Tiga Empat Penghasil Kopi Indonesia adalah negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia, dengan kopi luwak sebagai salah satu jenis kopi yang terkenal di dunia. Fakta-fakta ini memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kekayaan budaya, alam, dan sejarah Indonesia. Kesimpulannya, Indonesia adalah sebuah negara yang luar biasa dengan keberagaman yang sangat kaya dalam budaya, sejarah, dan alamnya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berhasil menyatukan lebih dari 17 ribu pulau dan berbagai suku, bahasa, serta adat istiadat di bawah satu bendera dan satu bahasa nasional. Dengan populasi yang melebihi 278 juta jiwa, Indonesia menempati posisi penting di dunia, baik dari segi jumlah penduduk maupun pengaruh budayanya. Sejarah panjang dan menakjubkan, mulai dari kejayaan kerajaan-kerajaan besar hingga peran penting dalam konservasi keanekaragaman hayati menambah kekayaan negara ini. Keajaiban alam seperti Danau Toba dan Segitiga Karang, serta rumah bagi spesies endemik, menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi paling menarik di dunia. Semangat persatuan dalam keberagaman yang tercermin dalam semboyan Bineka Tunggal Ika tetap menjadi dasar kuat bagi bangsa Indonesia. Dengan memahami lebih dalam tentang asal-usul, sejarah, dan kekayaan alam serta budaya Indonesia, kita dapat lebih menghargai dan mengagumi keindahan serta kekayaan negeri ini. Indonesia bukan hanya sekadar sebuah negara, tetapi juga sebuah mosaik yang indah dari banyak warna dan cerita yang berbeda, yang bersama lemak membentuk sebuah kesatuan yang nyang-nyang luar biteng. Video ini dipertontonkan dengan menggunakan bahasa Melayu dialek Indonesia.